...yaitu terkait dengan masalah pengungkapan jaringan demo anarkis dengan ajakan melalui media sosial yang berujung pada aksi anarkis terkait dengan penolakan Komunik Buslo, khususnya mudah-mudahan Cipta Kerja menamankan waktu itu sekitar 2.667 orang dan dari 2.67 orang itu kemudian ada 143 tersangka saya ulangi 143 tersangka dan 67 orang yang ditahan ini sudah kami sampaikan hadapun pasal yang tempoh hari sudah saya sampaikan adalah pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka adalah pasal 2.12 kemudian pasal 2.18 kemudian pasal 1.70 dan pasal 4.06 KUHP di mana kelompok ini yang menghasut, memposting, kemudian menyebarkan dan mengajak demo usuh melalui media sosial dari hasil penyelidikan kemudian kita penyelidikan mulai dari para pelaku lapangan dari para pelaku lapangan ini kemudian kita kembangkan mulai ada 3 orang ini ya terkait ya saya ulangi ya selamat menikmati